Hai nyam 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 kalian suka es krim enggak teman-teman aku suka banget nih ini udah es krim keempat aku hari ini nyam 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 aku suka apa aja yang penting itu es krim nyam 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 Karin Mama udah bilang kamu jaga kesehatan makan jangan sembarangan Mama udah sediakan sayur udah sediakan buah sudah sediakan makanan sehat tapi kenapa kamu selalu jajan terus Karin kamu enggak lihat berita kalian sekarang udah ada Corona kamu harus jaga kesehatan kalau kamu enggak jaga kesehatan kamu nanti bisa kena Corona Karin ih si Mama orang enggak apa-apa kok nih buktinya karena sehat-sehat aja memang begitu orang Karin sukanya es krim kalian enggak suka sayur karena suka buah Karin sukanya manis-manis kamu deh Karin kalau kamu sampai sakit baru kamu tau-tau rasa dah jangan lupa makan jangan kebanyakan jajan apalagi makan yang manis-manis enggak sehat buat badan kamu Allah ngantur ngatur Karin lulu orang Karin sukanya begitu kok ya bermainnya enak sekali kawan-kawan aku beli permen lollipop rasa melon nyam 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 donat siapa yang suka donat hmm Karin suka banget nih donat ayo makan hmm manis banget rasanya enak bagi krimnya hmm aduh enak banget ini aduh ya ampun hmm 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 sing sama Karin disuruh makan buah susah dimakan sayur susah maunya jajan mulu aduh pusing pusing Karin Karin Kamu itu udah tahu lagi Corona bukannya jaga kesehatan makan Ya Allah Karin Karin aduh aduh kok badan aku enggak enak ya penggorokan aku sakit hidung aku kok gini ya ya enak kok tiba tiba tidak ada rasanya ya kok enyap eh um at néh L anh Terus kok aku tiba-tiba tidak bisa mencium bau permen ya Lutuh tenggorokan ku sakit lagi badanku meriang ini kena apa ya Aduh, masa aku sakit sih Kemarin aku sehat-sehat aja Kamu kenapa? Mama Badan Karin gak enak Meriang Penggorokan Karin sakit Terus Karin gak bisa ngerasain rasa Sama nyium bau Waduh Karin Jangan-jangan kamu kena corona Tuh kan Yaudah yuk, kita kebawa ke dokter ya Biarin dicek ya Karin takut Nanti kalau gak diobatin Karin tampak parah Nanti gak bisa main Gak bisa sekolah Yaudah deh ma, tapi temenin mama ya Iya nanti mama temenin Sampailah Karin Di ruang kedokteran Karin tampak kepakutan Melihat peralatan kedokteran Tapi mau bagaimana lagi Tubuh Karin sudah tidak enak Sudah gatel Tenggorokannya Sugedah batuk Dan demam Pula tinggi Jadi Diputuskan Untuk dibawa Ke dokter Dan tadi Karin sudah melakukan Sweep PCR Tinggal menunggu hasil Ini dengan ibunya Karin ya Iya Gimana dokter Keadaan anak saya Begini ibu Hasil sweep Menunjukkan Karin positif COVID Astagfirullahaladzim Kok bisa ya Apakah pola hidup Karin sehat Ibu Atau Karin pernah bermain Dengan orang yang terkena COVID Seingat aku Dia Tidak Dia bermain Selalu pakai masker Dan selalu Saya beritahu Beri jarak Tapi memang Karin memiliki Suatu kebiasaan Kalau makan Itu gak mau yang sehat-sehat Maunya Permen Es krim Krim roti Pokoknya yang manis-manis Dok Dia gak mau makan buah Dia gak mau makan sayur Waduh Sudah terjawab Penyebabnya Karena Kondisi imun Karin lemak Akibat makanan yang buruk Jadi dia mudah terpapar COVID Ibu Terus gimana Ya sudah Si Karin Selama 2 minggu Harus diisolasi dulu ya Bu Di rumah sakit Karena dia masih kecil Ya sudah deh Kalau begitu Oke Semoga Karin Cepat sembuh ya Ya Makasih ya dok Setelah 2 minggu Karin Di isolasi Rumah sakit Alhamdulillah Karin sudah sehat Dan sudah Negatif Dan hari ini Karin Akan menjalani Vaksin Booster Untuk Memperkurangi Efek dari Corona Kawan-kawan Sudah vaksin belum? Cus Aduh sakit Sakit Gak apa-apa Karin Sakitnya cuma sebentar Nanti Karin Sudah sehat Dan sudah kuat Ya Iya Iya Oke Vaksinnya sudah selesai Dokter Karin kan sudah sehat Terima kasih ya Sudah merawatnya Iya Gak apa-apa Bu Karin Kamu harus nurut Sama ibu kamu Kamu harus rajin Makan sayur Makan sayur Makan buah Jangan makan yang gak sehat Sehat lagi ya Iya dong Karin Kapol Karin gak mau lagi Karin harus makannya sehat Sehat Karin gak mau Disuntik lagi Karin gak mau Masuk rumah sakit lagi Iya Ya Berarti Kamu Harus Mulai makan Buah dan sayur Dan mengurangi Makanan Konsumsi yang manis-manis Olahan ya Iya mah Karin nurut Hmm Nyam-nyam-nyam Halo kawan-kawan Hari ini Karin makan Jeruk Jeruk bagus buat vitamin C Sekarang Karin Udah Gak pernah lagi Makan es krim Makan es-esan lagi Makan ciki Makan yang lain-lain Semenjak Karin sakit Karin menjaga Diri dengan Makan yang sehat Makan buah Makan sayur Kalian jaga Kesehatan ya Biar gak sakit Kalau sakit Nanti kasihan Mama kita Dadah kawan-kawan Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa